Halo guys, ketemu lagi dengan kita BGM Evo Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat-sehat aja ya Saya baru buat video lagi karena memang ada hal-hal yang lain Kita menjelang pertandingan ya Indonesia U23 versus Uzbekistan U23 Di Piala Asia U23 Qatar 2024 Yang mempertemukan jagoannya Piala Asia saat ini Kalau bisa dibilang guys Piala Asia U23 Timnas Indonesia U23 Karena Indonesia U23 berhasil mengalahkan raksasa-raksasa Asia di level U23 ya guys ya Memang masih sebatas tidak difavoritkan untuk melawan Uzbekistan Tapi kita diamkan saja seperti itu ya guys ya Kita jangan mau diunggulin terus atau disanjung-sanjung, dipuji-puji Tetap cooling down, tetap rendah hati, tetap stay, tetap santai, slow gitu ya guys ya Untuk istilahnya kita nggak terlalu overconfident dalam artian Ke aspek mental pemain ataupun gaya main Kita di timnas U23, santai aja, tetap bermain biasa dan juga bisa mengagetkan Uzbekistan nanti Di pertandingan tanggal 29 April yang akan main di jam 9 malam waktu Indonesia Barat Live di RCTI, di Vision Plus ya guys ya Ataupun di live streaming lainnya Kita kembali, di Indonesia U23 ini versus Uzbekistan U23 sudah beberapa kali ada pertemuan ya guys ya Dalam artian yang terakhir kita dihajar oleh Uzbekistan U23 di Asian Game ya 2023 saat itu skornya 2-0 Timasuan Indas Rafi gagal menembus fase berikutnya karena dijegal oleh pasukan dari timur Kapatse Yang memang notabene pemain-pemainnya masih ada juga ya guys ya Dari Asian Game dan juga ada pemain-pemain senior yang bermain di kualifikasi Piala Dunia 2026 Jadi memang Indonesia patut mengwaspadai Tapi jangan takut STI punya kunci Dalam artian track record STI bertemu Uzbekistan Itu sungguh bagus ya guys ya Jadi pada 13 Januari 2016 STI menangani Korea Selatan U23 saat itu Dalam uji coba melawan Uzbekistan U23 Korea Selatan menang guys ya 2-1 saat itu Dan juga ada lagi 5 September 2017 Dari kualifikasi Piala Dunia Uzbekistan melawan Korea Selatan 0-0 Dan di 7 Maret 2023 Indonesia di Piala Asia U20 2023 Uzbekistan Indonesia 0-0 Jadi Sintayong sendiri secara pribadi tidak selalu kalah melawan Uzbekistan Di level senior maupun level umur Tapi memang Indonesianya yang ada track yang kurang bagus Mudah-mudahan gaya main Sintayong ataupun track record Sintayong itu menular ke timnas Indonesia Untuk tidak kalah dalam artian kita bisa masuk ke fase berikutnya di final Piala Asia U23 Qatar 2024 Selanjutnya dalam pertandingan ini penting timnas Indonesia memperhatikan pemain kuncinya Uzbekistan Kita sorot ada 3 pemain kunci untuk Uzbekistan Dan juga memang bernilai pasar yang lumayan tinggi Setara tim Uzbekistan U23 mempunyai market value sebesar 301,57 miliar data dari transfer mark Dimana ada nomor 1 itu senilai 86,91 miliar dipegang oleh Abosek Masulaev Yang memang gelandang serang berposisi gelandang serang Pemain bernomor punggung 14 ini sangat harus diwaspadai oleh timnas Indonesia U23 ya guys ya Dan juga di posisi kedua ada Abdur Khodir Khusanov Dengan posisi back tengah Dia mempunyai nilai market value 34,76 miliar Di posisi ketiga ada di sayap kiri ada Kozima Terkinov dengan 13,91 miliar Itu untuk 3 pemain yang bernilai tinggi di Uzbekistan U23 Tapi disini kita sorotin pemain kunci yang ada di Uzbekistan sendiri Nama pertama ada Khusanov Korcaev dan 2 Aliser Udilov 3 Abosek Fazulaev Dengan 3 pemain kunci ini kalau Indonesia bisa meredam Kita bisa mendapatkan peluang ya guys ya Di beberapa media dalam konferensi pers pelatih Uzbekistan U23 mengakui ya guys ya Kalau Indonesia ini sangat berbahaya Dan dia mungkin dalam hatinya juga ketar-ketir juga ya guys ya Karena Indonesia U23 mengalahkan Australia U23 Korsel U23, Yordania U23 Bagaimana Uzbekistan gak kalangkabut dengan menghajar raksasa Asia ini Indonesia U23 memang tim yang gak diunggulin Tapi bisa membuat para pecinta bola Indonesia itu sangat kagum Kalau saat ini Indonesia yang ada di arah kepalatian Sintayong Udah berubah ya guys ya Kita gak pakai lagi dalam artian Ah lawannya Australia, lawannya Yordania, lawannya Korea Selatan Paling juga sekian kosong, sekian kosong, sekian kosong Itu yang lalu Itu yang udah lama kita ngomongin Ada obrolan-obrolan lama kita lah Kita tinggalin ya guys ya Sekarang kita menatap dengan optimis Menatap dengan kepastian Kalau squad Indonesia yang sekarang bisa berbuat banyak Di kancah Asia maupun dunia Yang memang di level senior kita masih ada dalam tahap Menuju kualifikasi fase ketiga ya guys ya Dimana posisi fase itu yang sangat penting Untuk penentuan kita bisa merangsak masuk Di piala dunia nanti Yang dimana jatah Asia ada 8,5 Dalam artian 8 otomatis lolos Dan 1 yang akan bertanding playoff lawan zona Afrika Kita kembali lagi untuk komposisi pemain Indonesia U23 akan turun dengan full team Tanpa Rafael Struk yang kena akumulasi kartu kuning Yang memang sayang sekali kalau bisa dibilang Sedang on fire Rafael Tapi gak apa-apa Karena akumulasi kartu kuning hanya untuk satu pertandingan Mudah-mudahan Indonesia masuk final Rafael akan menjadi ujung tomba kembali Squad yang akan diturunan Sintayung Gak akan berubah dari komposisi yang pada waktu melawan Korsel Mungkin hanya pergantian atau dilihat Di last last menit atau di menit-menit terakhir Bagaimana kondisi pemain Seperti melawan Korsel Ryo Pahami diturunkan lebih dulu Di sisi kanan Setelah itu baru Fajar Paturoman Di posisi back juga Ada Komang Teguh yang dimainkan lebih dulu Baru Mahamat Ferrari yang dimainkan di selanjutnya Hanya sebatas tuker-menuker posisi Gak yang Gak yang Sangat berbeda Jauh dari komposisi Yang sebelumnya Di tengah double pivot kita akan diturunkan Adalah Nathan Joe Aon Dan juga Ivar Jenner Di kiri pasti Pratama Arhan Di depan Pasti juga mungkin Ada Marcelino Witan Suleman Dan ujung tombak Sama antara Ramadhan Sananta Ataupun Hoki Caraka Akan ada perubahan mungkin Tapi gak begitu signifikan Di belakang juga Keeper juga masih Rizky Rido Yang pasti Justin Hapner Yang danduari Squad yang ini memang Dream teamnya di PLC U23 Mudah-mudahan Situasinya Positif untuk kita Dan juga kita sebagai supporter Terus dukung Timnas U23 Dengan aura positif Kata-kata provokasi Kalimat-kalimat Provokasi yang ingin Tidak menghargai Perjuangan Timnas Indonesia Itu kita lupakan aja guys ya Tidak usah dihiraukan Biarkan itu seperti angin berlalu Mudah-mudahan Indonesia Dapat melaju ke fase berikutnya Dan juga tiket Satu tiket Olimpiade Wajib digenggam langsung Dan lolos otomatis Kita doakan saja selalu Terima kasih Mungkin itu aja videonya Kita jelang Indonesia Melawan Usbekistan U23 Sedikit gambaran Sedikit review Atau preview Bagaimana Situasi Terakhir Terima kasih Yang sudah nonton Jangan lupa di subscribe Like, komen, share Kalau kalian Suka dengan video saya Tetap sehat Tetap semangat Dukung terus Sepak Bola Indonesia Support terus Kepelatihan STY Sinta Yong Dan juga Pengurusan PSSI Era Erik Tauhir Di Indonesia Baru Ini Sampai jumpa Salam Selamat menikmati Sampai jumpa 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 Terima kasih telah menonton!